Pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah tidak lagi 100%. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dikpora Gawafatir Magetan mengeluarkan kebijakan baru pembatasan PTM di sekolah. Terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022, pembelajaran tatap muka di sekolah hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas. Sejumlah sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP sudah menerapkannya. Seperti di SMP Parang II, sejak selasa tanggal 15 Februari sudah dilakukan pembatasan PTM. Tiap ruang kelas hanya 50% yang masuk. Sisanya mengikuti pembelajaran secara daring, satu orang anak hanya memiliki waktu tiga hari masuk sekolah dalam satu minggu. Selain hari ini diadakan PTM 50% kegiatan KPM proses pembelajaran yaitu dibagi masing-masing kelas menjadi dua, yaitu ada yang 17, ada yang 26 bagi dua, yaitu ada yang 13, berjalan lancar. Jadi, anak-anak satu minggu sekali masuk tiga hari, tiga hari bergantian. Jadi, ada kelas 9A1, A2, dan selanjutnya seperti itu. Pembatasan jumlah siswa yang masuk sekolah-sekolah dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Magetan. Hal tersebut karena dalam beberapa hari terakhir ini, penambahan kasus positif COVID-19 cukup tinggi. M. Ramzi, JTV, Magetan.